Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa disini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Jadi untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah Lineag OS. Ya, ini adalah kali pertamanya saya mencoba Lineag OS selama saya suka gonta ganti custom room. Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan custom roomnya, saya akan memberi tahu cara pemasangan custom room ini. Jadi seperti biasa, cara ini bisa kalian skip bagi yang sudah tahu dan bisa lanjut bagi yang belum tahu. Ya, jadi ini adalah cara pemasangan custom room LOS di Poco X3 Pro tanpa format data. Sebelumnya disini saya masih menggunakan room base OSP yaitu Doppers Android 13, jadi langsung saja kita masuk ke mode recovery. Oke, jika sudah masuk ke mode recovery, seperti biasa pastikan dulu memori internalnya ini kebaca atau tidak ter-enkripsi. Kemudian jika sudah seperti ini, kita pergi ke bagian hapus. Lalu centang pada bagian DAPIC ARC, data dan case, lalu swipe untuk menghapus. Oke, jika sudah langsung saja kita install FW dan FW yang akan saya pakai yaitu FW MIUI 14.0.1. Lalu pilih FW-nya dan swipe untuk menginstall. Oke, jika FW-nya ini sudah selesai ter-install, untuk langkah selanjutnya kita tinggal install saja file custom room-nya. Lalu untuk file custom room-nya setelah ketemu langsung saja pilih dan swipe untuk menginstall. Kemudian tunggu proses penginstallannya sampai selesai. Dan jika sudah selesai karena di ROM ini tidak include gaps, jadi saya akan install gaps. Nah, pada room base Lineag OS ini ada dua gaps yang paling rekomendasi untuk di-install. Di antaranya adalah bit gaps dan nick gaps. Jadi untuk gaps yang akan saya pakai ini adalah nick gaps basic. Kemudian pilih gaps-nya dan langsung saja install gaps-nya. Kemudian tunggu proses penginstallan sampai selesai. Dan jika sudah selesai menginstall gaps-nya, untuk langkah selanjutnya saya akan menginstall magis karena saya mau melakukan root. Dan kalau kalian tidak mau root, berarti kalian tidak usah install magis. Lalu jika magis sudah terpasang, selanjutnya kita install sistem RW. Dan jika sudah terinstall untuk sistem RW-nya ini, jangan dulu reboot ke sistem. Jadi reboot dulu ke recovery karena kita belum menginstall DFE. Oke, jika sudah reboot ke recovery dan kita sudah masuk lagi ke mode recovery, untuk selanjutnya langsung saja cari file DFE. dan untuk DFE yang akan saya pakai yaitu DFE versi 4.0. Jadi langsung saja pilih DFE-nya dan swipe untuk menginstall. Kemudian jika sudah, wipe case dan reboot ke sistem. Dan ya seperti itulah cara pemasangan custom room LOS di Poco S3 Pro. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan custom room-nya. Oke, jadi untuk Lineag OS yang saya pakai saat ini berada di versi 20.0 dengan versi Android 13, patch keamanan Android-nya berada di 5 Maret 2023, dan kernel bawaannya menggunakan Sigma Kernel P1.0. Nah, pada bagian kernel ini belum saya ganti karena untuk pemakaian saya disini merasa sudah cukup dan sudah bisa memberikan performa yang menurut saya bagus. Dan impresi ketika pertama kali mencoba ROM ini saya kira akan berbeda karena saya belum tahu tentang custom room ini. Bahkan ketika saya memakai ROM ini rasanya sama saja ketika saya memakai ROM Pixel Experience. Namun bagi kalian yang dulu suka mencoba atau memakai Cyanogen Mode, saya rasa gak asing lagi tentang ROM Base LOS ini. Dan untuk fitur pada ROM ini sudah pasti gak ada tambahan fitur seperti ROM lainnya. Karena custom room ini sangat mirip seperti Pixel Experience yang sangat minim akan fitur. Tapi sesimpel-simpelnya Pixel Experience menurut saya lebih mending jika dibandingkan dengan Lineag OS ini. Karena di Pixel Experience itu masih terdapat beberapa fitur kecil yang sangat berpengaruh dan menurut saya itu sangat penting. Nah, untuk fitur itu contohnya seperti fitur untuk merubah gaya icon 4G atau menampilkan kecepatan koneksi dan beberapa fitur tambahan lainnya yang mungkin itu terlihat minimalis. Tapi di Lineag OS ini gak ada fitur seperti itu. Bahkan fitur untuk merubah icon LTE ke 4G pun disini gak ada. Terus gak ada fitur untuk menampilkan kecepatan koneksi internet dan gak ada fitur Double Tap to Slip pada bagian layar. Tapi kalau di bagian Bilas Status untuk Double Tap to Slip ini masih bisa. Ya, padahal menurut saya beberapa fitur yang saya sebutkan itu cukup lumayan penting. Ya, meskipun untuk fiturnya itu terbilang detail kecil sih, tapi di Lineag OS ini gak ada fitur seperti itu. Entahlah apakah di Lineag OS gak ada fitur seperti itu atau ini hanya bug pada custom room yang saya gunakan saat ini. Ya, saya harap ini cuma bug aja sih. Kalaupun emang gak ada fitur seperti itu, saya harap untuk update-an ke depannya segera dihadirkan fitur kecil seperti itu. Dan selain ada kekurangan yang saya sebutkan barusan, di ROM ini juga ada bug kecil yang gak begitu mengganggu. Dan bugnya itu terjadi ketika membuka layar kunci menggunakan pola. Maka saat kita memasukkan pola akan terjadi delay ketika mau membuka kunci layar. Serta pada kamera bawaan juga disini masih menggunakan kamera yang menurut saya ini kameranya kurang bagus. Jadi pendapat saya tentang custom room ini menurut saya biasa aja sih jika dibandingkan dengan pixel experience. Kemudian untuk performa saat saya tes pake Antutu versi 9 menurut saya cukup bagus karena sudah bisa mencapai angka 600 ribu lebih. Lalu untuk hasil tes dari 3DMark, hasil dari wildlife-nya ini menurut saya cukup bagus karena skornya cukup tinggi dan fps rata-ratanya berada di 20-an fps. Namun untuk hasil dari slingshoot-nya menurut saya ini kurang bagus. Begitupun untuk hasil dari CPU throttling yang menunjukkan grafik yang kurang bagus karena masih kena throttling meskipun gak parah. Tapi dilihat dari skornya menurut saya sudah cukup dan harusnya stabil jika dipake buat main game. Dan ternyata saat dipake buat main game beneran stabil soalnya saat saya tes pada game PUBG performanya bagus. Sangat jarang terjadi frame drop, fps-nya pun bisa dibilang stabil. Ya meskipun hanya mentok di 60 fps aja sih karena disini untuk 90 fps-nya belum terunlock secara default. Jadi ketika saya main PUBG hanya bisa menggunakan grafik settingan Smooth X2 saja. Dan untuk main PUBG ini selama saya menggunakan custom room Miago OS ini gak ada keluhan sama sekali. Lalu untuk game Mobile Legends ketika saya menggunakan grafik rata kanan gamenya bisa berjalan lurus tanpa ada masalah. Cuma anehnya disini untuk frame rate ultra tidak terbuka. Padahal disini saya sudah install 2 modul untuk membuka fps di game ini. Bahkan sudah saya coba merubah fps di bagian data dan juga sudah saya coba untuk merubah fps ini lewat aplikasi tapi hasilnya tetap aja sama. Untuk fps ultranya tidak kebuka. Entahlah ini masalahnya pada room atau gamenya. Tapi ketika saya main pake fps meter disini sudah bisa tembus 190 fps. Tapi untuk pilihan frame rate ultra di pengaturan game Mobile Legends-nya ini masih belum bisa nampil. Dan untuk perbandingan antara pixel experience dan LOS ini gak beda jauh. Terus jika saya harus memilih antara pixel experience atau LOS ini saya akan lebih memilih Lineag OS daripada pixel experience. Ya karena setiap kali saya mencoba room pixel experience rasanya kurang cocok aja dengan pemakaian saya. Jadi berbeda dengan Lineag OS ini meskipun saya cuma baru 1 kali mencoba custom room ini tapi saya rasa custom room ini lebih baik dari pixel experience. Dan satu lagi pada room ini suhunya cepat panas kalau dipake buat main game. Tapi kalau pemakaian biasa aja disini sangat nyaman. karena untuk suhunya menurut saya bisa terbilang adem. Maka dari itu untuk pembahasan custom room ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.